Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Helmi Turiza ya teman-teman jumpa lagi kita di minggu ini ya teman-teman setelah minggu lalu saya upload video nah jadi kali ini saya tiba-tiba pengen cepet nih upload video lagi nih teman-teman karena kemarin waktu saya mau bersih-bersih kamera eh tiba-tiba saya ngetes sama kamera yang ini yang satu ini nih saya nemuin satu problem nih teman-teman nah jadi kan saya cerita sedikit nih jadi setiap seminggu atau dua minggu jadi setiap seminggu atau dua minggu sekali saya itu kan selalu membersihkan kamera baik itu saya bersihkan bagian luarnya ataupun bagian lensanya itu kan rutin ya namanya kita punya kamera pasti harus ada perawatan ya kan teman-teman nah jadi saat saya bersihkan saya coba-coba juga nih lensanya saya coba zoom coba motret satu dua foto lah jadi pas saya ketemu masalahnya ini ini dia punya pop-up flash atau flash internal itu tidak bisa ngangkat teman-teman harusnya kan dia bisa naik kayak gini nih bisa dipakailah buat foto nah jadi setelah saya lihat lihat biasanya kan kalau untuk masalah flash itu biasanya tuh di layar ini akan ada keterangan error 05 kalau nggak salah nah error 05 itu berarti ada masalah dari flashnya entah dia dari motornya atau dari flashnya sendiri lah nah tapi untuk di kamera ini tidak ada keterangan kayak gitu nih teman-teman jadi saya coba ya ini saya coba on kan kameranya udah on langsung saya buka flashnya tutup flashnya nah mungkin ini saya berpikir karena masih menggunakan tutup ya tutup seperti ini kecil seperti ini di hot shoe nya tapi setelah saya buka ternyata tetap juga nggak bisa buka nih teman-teman nah biasanya saat kita pencet mengeluarkan disini kan ada tombol nih untuk mengeluarkan flash nah jadi kita pencet dia akan terbuka naik gitu biasanya kalau error 05 itu motornya akan berbunyi tak 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 kayak itulah teman-teman kira-kira nah jadi ini nggak ada nih nggak ada bunyi kayak gitu nah ini yang bikin saya heran nih sama kamera ini ada apa gitu nah masalah lain biasanya nih kalau kita pencet disini sambil ngangkat-ngangkat pakai tangan kayak gitu biasanya tuh juga masih bisa terangkat tapi ini memang sama sekali nggak bisa nih teman-teman nah jadi saya akan coba benerin sendiri dulu ya kalau benerin sendiri kemungkinan ya ini dari feeling saya kalau memang itu masalahnya itu sebentar aja bisa paling beberapa detik langsung kita bisa selesaikan langsung kita bisa betulkan gitu nah oke langsung aja kita coba nih teman-teman ya ini kamera dalam posisi hidup saya coba pencet emang nggak bisa nih teman-teman nah jadi teman-teman kita akan coba benerin sendiri masalah flash ini dengan cara saya sendiri mungkin kalau memang itu masalahnya 5 detik selesai nih teman-teman ya yaudah kita langsung aja kita coba benerin oke nah jadi kita langsung aja ke permasalahannya nih teman-teman nah jadi tadi posisi kameranya ini ini menggunakan tutup hot shoe ya teman-teman nah jadi setelah saya buka tutupnya ini masalahnya tuh masih masih belum bisa nih teman-teman jadi saya coba nyalain kamera ini udah nyala oke kemudian kita pencet masih tetap nggak mau nih teman-teman nah jadi seingat saya kemarin waktu terakhir saya menggunakan kamera ini di ada kemarin saya upload videonya itu tentang pidato bupati ya kalau nggak salah nah disitu di acara itu saya menggunakan kamera ini kemudian saya letakkan flash eksternal di atas ini jadi setelah itu saya nggak ada pakai lagi kamera ini jadi setelah saya mau coba lagi ternyata flash internalnya udah nggak bisa nih teman-teman nah jadi menurut saya disini ada bagian disini di besinya ini yang terlalu tertekan oleh flash eksternal nah makanya kita akan coba benerin nih teman-teman nah mudah-mudahan aja bisa nanti untuk cara benerinnya disini kan ada besinya yang agak sedikit ke dalam gitu ya teman-teman mungkin kelihatan di kamera nah itu di bagian dalam itu akan kita congkel sedikit nih teman-teman menggunakan alat seadanya nah disini saya akan gunakan sendok untuk menjungkil ini nih teman-teman jadi kita akan coba ya teman-teman mudah-mudahan berhasil Oke kita matiin dulu kameranya kalau bisa kita lepaskan dulu baterainya biar lebih safe ya teman-teman oke langsung aja saya akan coba angkat sedikit nah jadi permasalahannya kan ini karena nempel nih teman-teman jadi karena ada besi yang kecil di dalam ini nempel gitu sehingga memicu ke dalam kameranya ini memberi memberi info bahwa flash eksternal sedang digunakan di kamera ini padahal enggak gitu kan padahal cuma besinya aja yang nempel nah jadi saya coba jongkel pelan-pelan buat ngangkatnya ini mudah-mudahan setelah ini berhasil ya teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan nggak ada masalah mudah-mudahan setelah ini bisa digunakan kembali oke teman-teman tadi udah ini ya udah saya tekan itu bagian dalamnya yang sebelah sini ternyata di sini kosong nih enggak ada apa-apa nih nah yang di sebelah di sini itu seperti kayak ada tombol gimana ya bentar nah itu teman-teman yang saya tunjuk di ujung sendok itu tuh nah itu tuh kayak ada tombol ternyata tombol itu kayaknya tertekan ini tuh teman-teman tertekan sama besi yang ada yang kayak ngelengkung di atas tuh yang di dalam tf tertekan ternyata itu nah jadi ini udah saya angkat nih pakai sendok nah cuma pakai sendok aja nih teman-teman cuma sekitar beberapa detik saya benarkan keluar agak-agak keluar debu nih jadi saya kita akan langsung coba nih teman-teman kita tahu kita pencet tombol untuk mengeluarkan flashnya Bismillahirrahmanirrahim nah bisa teman-teman Alhamdulillah akhirnya bisa ya teman-teman nah keren-keren-keren agak berdebu nih di dalam mungkin nanti saya akan bersihkan debu-debu yang ada di sini sekalian nah ya kan karena tadi di awal juga memang niat mau membersihkan ini nih teman-teman nah oke Alhamdulillah keluar ya kita coba lagi nah Alhamdulillah emang bisa nih teman-teman ya oke jadi itu tadi ya teman-teman eh ternyata ini bukan error bukan rusak cuma karena di bagian atas ini nih ada yang tertekan nih teman-teman nah jadi kita benarnya cukup menggunakan sendok lucu ya tapi memang bekerja teman-teman tadi teman-teman bisa lihat sendiri ini saya sempat panik nih beberapa hari seperti ini pas hari ini saya mau betulin saya sekalian memvideokan aja untuk berbagi kepada teman-teman Oke jadi saya rasa sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini mungkin ada baiknya saya akan coba dulu flashnya Apakah bisa digunakan atau enggak gitu ya langsung aja kita coba jepret nah hidup teman-teman oke hidup oke berarti masih aman ya Alhamdulillah masih oke oke mudah-mudahan nanti enggak rusak lagi teman-teman kita coba lagi oke mantap Oke jadi saya rasa sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat memenuhi video benerin flash menggunakan sendok hahaha oke sekian dari saya Lumi Turisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati